Intro ABPN 2021 dengan tema kebijakan fiskal Persepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi telah usai Dan saat ini bercayaan ABPN 2022 dengan tema kebijakan fiskal Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural Menurut saya hal ini menunjukkan tekat yang sangat kuat Untuk segera menentaskan permasalahan ekonomi nasional Yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 Yang terjadi sejak awal tahun 2020 Tahun 2021 diawali dengan gempa bumi di Sulawesi Barat Bu Dan setelah rencana tersebut saya sebagai pegawai Kan WDJPB Provinsi Sulawesi Barat Dapat melihat betapa pentingnya perolahan anggaran yang cepat tanggap Tepat sasaran dan cepat guna Pada bulan Agustus 2021 saat kerpe UPR di Sulawesi Barat Mendapat alokasi tambahan sebesar 138 miliar rupiah Dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Koordinasi dengan pihak Kan WDJPB Provinsi Sulawesi Barat Dilakukan secara intensif untuk menjaga arus penyaluran Anggaran tersebut dan ketepatan waktu pelaksanaan kontrak darurat tersebut Overall tahun 2021 mantap banget Salah satunya karena anggaran program PCPEN Kalau contohnya di Sulawesi Barat itu penyaluran benih padi Dan jagung ke petani dengan total anggaran sebesar 2 miliar rupiah Selain itu juga untuk COVID-19 terbukti bahwa 70% masyarakat malam uju Sudah melaksanakan vaksin COVID-19 Jadi untuk tahun 2022 beserta APBN 2022 Menurut saya Indonesia harus mengangkat dagunya Mengepalkan tangannya dan bersemangat Melanjutkan tren positif pemulihan ekonomi ini Supaya dapat segera kembali ke kondisi normal Dan dapat berfokus kembali berlari menunjung Indonesia maju Terima kasih telah menonton!